Kerinduan masyarakat Mambramo Raya untuk menikmati penerangan listrik yang ditangani PT Perusahaan Listrik Negara PLN 24 Jam akhirnya terkabul dibawa ke pemimpinan Bupati dan Wakil Bupati JTEM, Jontabo Efermudumi, di mana pada 15 November kemarin bertempat di PLTD Kasunaweja, akhirnya pemerintah daerah secara resmi menyerahkan seraterima operasi atau STO kelistrikan kepada PT PLN. Penyerahan penanganan kelistrikan di Mambramo Raya melalui proses yang panjang dan memakan waktu satu tahun, di mana sebelumnya pada bulan Oktober 2021 yang lalu, pemerintah daerah telah melakukan penanda tanganan MOU bersama PT PLN Persero Papua dan Papua Barat di Jayapura, namun karena banyak kendala yang dihadapi, sehingga baru dapat dilaksanakan penyerahan STO kelistrikan tanggal 15 November 2022 kemarin. Bupati Mambramo Raya, Jontabo kepada Awak Media, usai penyerahan atau launching pengoperasian kelistrikan menyampaikan, begitu panjang kendala yang dihadapi pemerintah daerah, namun akhirnya bisa dilakukan launching pengoperasian sistem kelistrikan bersama PT PLN saat ini. Mantan Bupati Tolikara itu nampak dari raut wajahnya sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada PT PLN atas terselenggaranya launching kelistrikan yang telah dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, dengan launching kelistrikan tersebut, Bupati Jontabo mengajak seluruh masyarakat Mambramo Raya untuk dapat bersama-sama menjaga kelistrikan yang ada, termasuk petugas PLN yang akan melayani masyarakat. Demi puji Tuhan, hari ini kita bisa menyaksikan Direktur Jenderal PT Terserok, LNP, Paku-Paku Barat, sama-sama dengan pemerintah daerah akan diselesaikan launching dan penyerahan kerjasama yang kita terbangun dari segera tahun baru, tahun baru, tahun 21. Hari ini baru terjawab untuk penyerahan teman-teman, STO kepada PT, untuk selanjutnya penanganan PT yang kita terbangun. Karena itu, saya mengucap sebut kepada pelang-pelang, pelang-pelang kita sudah mencari lain-lain sementara sedang berjalan, akan mengikuti semuanya satu persatu. Dan mengadanya itu dengan acara launching ini, saya mengajลangkan dari masyarakat seluruh rakyat, pemerintah raya, saya bersama-sama dengan saudara wakil, bersama dengan speaking sonic daya seluruh umpdi yang ada, mari kita sama-sama mengucap sebuah dan menikmati pelayanan dan second-juruh ini sepanjang masa ke depan karena itu hukumnya wajib kepada rakyat untuk menjaga aliran-aliran listrik yang akan dibangun pada masa LVN supaya mentaati seluruh peraturan-peraturan yang akan dilakukan lebih lanjut kata Bupati John Tabo bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Ever Mudumi tak lupa menyampaikan terima kasih kepada DPRD yang telah mendukung program pemerintah daerah sehingga dari sisi budgeting atau anggaran untuk penanganan kelistrikan dengan adanya sistem kelistrikan 24 jam di Mambra Moraya Bupati berharap dapat meningkatkan perputaran ekonomi maupun aktivitas masyarakat dapat lebih aman dan nyaman oleh PT PLN kita bersama-sama pemerintah rakyat menjaga semuanya karena itu saya menyampaikan terima kasih dan benarkan sedikit-sedikitnya kepada PT PLN terima kasih 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 di Mambra Moraya listrik menyala 24 jam ini merupakan kerinduan masyarakat juga jadi program prioritas dalam kepemimpinan beliau bersama wakilnya Efer Mudumi Kemudian di tempat yang sama, General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono mengakui sangat bahagia Boleh bersama-sama dengan bupati dan jajaran, serta masyarakat meresmikan listrik di Mambramuraya Mulai beroperasi selama 24 jam, pihaknya berharap kerjasama PT PLN dengan Pemda setempat Akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga terjadi peningkatan sumber daya manusia yang ada menuju masa depan yang lebih baik Saya sangat bahagia di hari ini, kami bisa bersama-sama dengan bupati-bati Karena meresmikan listrik di Mambramuraya yang beroperasi Kami berharap dengan kehadiran PLN ini, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disini Dengan kesejahteraan masyarakat disini, semoga untuk memikirkan masa depan yang lebih baik Terkait pengelolaan, pembangkit, dan listrik di Mambramuraya ini Jadi kami akan mengolah sepenuhnya oleh PLN Karena PLN ini mendapatkan pengugasan dari pemerintah untuk melistrikkan seluruh masyarakat di Indonesia ini Jadi ini salah satu bentuk kerjasamanya dengan pemerintah daerah Secara aset masih tetap milik pemerintah daerah Namun kami mengoperasikan dan pemerintahnya Baik terkait dengan bayaran listrik Jadi dengan telah resminya di listrikkan oleh PLN Di mana tadi pelanggan-pelanggan kita sudah dipasang KWH Medrail Berarti kewajiban pelanggan nanti untuk membeli token Kemudian mengisikannya Jadi sudah mulai itu Kalau untuk masyarakat yang over rumahnya sudah ada KWH Medrail Sudah wajib untuk membeli token Kemudian mengetikkan KWH Medrail Ditambahkan Budiono Terkait pengelolaan listrik di Mambramo Raya Akan dikelola secara 100% oleh PLN Karena mereka mendapat mandat dari pemerintah Untuk melistriki masyarakat seluruh Indonesia Dan ini salah satu bentuk kerjasamanya Untuk aset tetap milik Pemda setempat Namun pihak PLN ikut mengoperasikan dan memeliharanya Dijelaskan lebih lanjut Terkait dengan pembayaran pasca dipasang KWH Medrail Berarti kewajiban pelanggan untuk membeli token listrik Khusus bagi masyarakat yang sudah memasang KWH Medrail Jadi sistemnya di satu lokasi itu Minimal ada cadangan dayanya Dan ini memang kita sepinkan Misalkan disini ada empat Nanti kan buang operasi, dua cadangan Nanti secara bergantian Jadi itu Kemudian juga kami untuk perkuatannya Untuk perkuat Bantu saja nanti setelah 24 jam ini Pasti akan tumbuh ya Masyarakat akan beli kulkas Beli TV dan perantaran lain Pasti ini kebanyakan naik Dan itu kami sudah mempersiapkan Untuk menambah pembangkit lagi disini Untuk mengantisipasi Atas pertumbuhan beban disini Jadi itu sudah kami persiapkan Acara penandatanganan perjanjian kerjasama Juga serah terima operasi dan launching Pengoperasian sistem kelistrikan Selama 24 jam Di Mamramoraya Meliputi wilayah Kasonaweja Juga Burmeso Antara Pemda dan juga PT PLN Papua dan Papua Barat ini Mendapat respon positif Dari anggota DPRD Mamramoraya Dimana Salah satu anggota Dewan Doni Pateh Mewakili pihak legislatif Sangat mengapresiasi Kenerja Bupati dan Wakil Bupati John Tabo Evermudumi Yang sudah membuat sejumlah terobosan Salah satunya adalah sistem kelistrikan Selama 24 jam ini Kami sebagai Dewan Perwagian Rakyat Kabupaten Mamramoraya Sangat mengapresiasi Apa yang telah dikerjakan Atau diusahakan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kami menanggap bahwa Keseriusan yang dilakukan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Untuk mendapatkan terang di Kabupaten Mamramoraya Cukup sungguh luar biasa Oleh karena itu kami sebagai Wakil Rakyat Menyampaikan kepada seluruh masyarakat Yang ada di Kasur Pemesok Yang telah menikmati Lampu 1x24 jam Marilah kita saling menjaga Saling menghormati Saling melihat situasi Karena pasti akan terjadi Kendala-kendala dalam Kelistrikan ini Tapi kita berharap bahwa Masyarakat marilah kita bergantung Tangan mendukung seluruh proses ini Seluruh program yang dilaksanakan oleh pemerintah Sehingga di saat ini Kita bisa menikmati lampu menyala Jadi pada intinya Kami Dewan Perwakilan Rakyat Sangat mengapresiasi Apa yang telah dilakukan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Dengan keseriusan Untuk meningkatkan Atau Lampu bisa menyala Satu kali 20 jam Terima kasih Doni juga menghimbau Kepada semua elemen masyarakat Untuk mendukung seluruh proses Sistem kelistrikan di Kaso dan Bormeso Karena tidak dipungkiri Dengan kendala-kendala lainnya Sehingga beliau berharap Agar dukungan penuh diberikan Kepada pemerintah Untuk membangun daerah Launching STO Sistem kelistrikan Satu kali 24 jam ini Sangat mendukung Kinerja Birokrasi Dalam pelayanan kepada Masyarakat yang ada Di Mambramuraya Ungkapan tersebut disampaikan Salah satu ASN Pemda Justus Kaweri Kepada tim liputan Mambramofoja Launching STO hari ini Kami dari ASN Mambramuraya Yang pertama mengucap syukur Kepada Tuhan Kepada pemerintah daerah Kepada Bapak Bupati Dan Wakil Bupati Atas program-program Prioritasnya Sehingga hari ini Dampak positif yang Telah terjadi Yaitu Listrik Menyala 24 jam Dan sebagai ASN Dengan adanya listrik 24 jam Sangat mendukung Kinerja kami Dalam pelayanan Kepada Masyarakat Dan juga Penerangan Kepada Kami setiap hari Karena Melihat Pengalaman Yang sebelumnya Memang kami Sedikit Kesulitan Dalam pelayanan Yaitu Masalah listrik Penerangan Tertama pelayanan kami Di kantor Oleh sebab itu Pada kesempatan Hari ini Kami mengucap syukur Kepada Tuhan Karena Dengan adanya program Listrik 24 jam ini Sangat menolong Sangat membantu kami Para ASN Di Kabupaten Membramuraya Dalam memberikan Pelayanan Kepada masyarakat Justus berharap Agar dengan Dilistrikinya Daerah Membramo Khusus wilayah Kasonaweja Dan Bormeswe ini Semakin memotivasi Rekan-rekan ASN Untuk giat Bekerja Lebih khusus Untuk Mengedepankan Pelayanan Kepada masyarakat Untuk diketahui Turut hadir Dalam kegiatan Launching Kelistrikan tersebut Wakil Bupati Efer Mudumi Sekda Pimpinan OPD DPRD Wakapolres Pabung 1712 Sarmi Wilayah Membramuraya ASN Dan seluruh Masyarakat yang ada Dari Kabupaten Membramuraya Tim Liputan Membramafoja Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!